hari ini kita mau bongkar atau tune up injeksi motor scooby ini nanti kita bongkar karena sudah waktunya di tune up atau dipersihkan tarikannya agak ini ya berat ya mungkin dalamannya ini kotornya nanti kita bersihkan kita lepas semua Oke untuk alat-alatnya yang kita butuhkan untuk membersihkan injektor motornya ya motor yang itu kita semprot pakai ini dengan bantuan ini dan setelah itu kita juga bersihkan pakai ini untuk finishingnya ya pakai ini kita congkel kita tarik dikit sampai mentok habis itu kita tarik belakang ini adalah injeksi motor scooby injeksinya ini nanti ini juga kita bersihkan oke sudah kendor yang menghubungkan ke injektor kita kendorin juga ini kita lepas ini kita lepas ini kita lepas ya dan ini juga nanti kita kendorin juga ini kita lepas kita lepas ini kita lepas terus terus jangan lupa ini juga kita copot ya seperti ini biar tidak mengganggu kita minggirkan dulu atau soket ini ya guys soket ini kita lepas dulu ya biar tidak mengganggu ya biar tidak mengganggu ini kita kita lepas ini kita lepas dulu dengan cara memencet binggirnya seperti ini nah seperti ini dan satunya dibawa lagi juga kita lepas ya oke tadi yang aku aku di atas yang hitam dibawa ini yang perlu kita jurn up perlu kita bersihkan karena sudah sangat hitam sekali di dalamnya itu kotor ini ada dua baut yang menghubungkan injeksi ke manipul dan disini baut ini nanti kita lepas dua-duanya ini dengan baut 10 dan disini juga ada dua baut 8 ini keduanya nanti juga kita copot ya untuk mempermudah membersihkannya dan juga ini pengaturan langsam itu nanti kita lepas juga kita semper juga biar semuanya bersih oke kita putar-putar sampai terlepas seperti ini ya baut-bautnya kita lepas semua seperti ini dan biar bisa terpisah seperti ini jadi untuk membersihkannya lebih gampang oke kita lepas baut injeksinya ada dua kita taruh disini dan ini kita lepas nah seperti ini ya kita semprot semprot dalemannya ini hmm seperti ini ah keluar semua kotorannya kan oke hmm kita semprot lagi sampai bersih ini coba lihat kotorannya ini banyak ini weh ini kita ini kita pisahkan ya injeksi sama tutupnya ya nanti kita bersihkan sekalian ini kotor ini ini kotor ini oke kita coba cek kita lihat injeksinya penyemburannya masih bagus apa ada yang kesumbat dengan cara seperti ini guys weh mantap kita coba kita coba sekali lagi oke set kes wah sip sudah bagus dan lancar ya ya begitulah guys tutorialnya cara membersihkan injeksi motor atau mobil sama saja caranya seperti itu ya karet sealnya kita pasang sekarang nozzle injeksinya kita pasang ya terima kasih oke guys throttle body motor sudah siap kita pasang kembali jangan lupa sepuyer langsamnya kita pasang juga ya ini ya disini ya serp serp terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati